Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf mbak jika mengganggu kesibukan mbak sebentar di siang hari ini mbak ya. Ini kami langsung dari kantor Gojek mbak dari Jakarta mbak ya. Dengan mbak ***, benar. Sina ini mbak, salam berenang dahulu dengan saya langsung Bapak Muhammad Rizky Artandi mbak ya. Begini mbak, untuk nomor handphone mbak ini benar, sudah pernah terdaftar di aplikasi Gojek mbak, benar. Begini mbak, kantor Gojek kami kan di promo akhir tahun ini mbak, berbagi-bagi voucher belanja mbak ya. Untuk meningkatkan pelanggan atau konsumen Gojek mbak ya. Jadi untuk akun Gojek mbak, mendapatkan hadiah berupa voucher belanja senilai 2 juta rupiah mbak ya. Jadi mbak untuk mbak terima voucher belanjanya, tanpa mbak dipungut biaya, tanpa mbak dipungut pajak, mbak tinggal penerimaan saja mbak ya. Nah, jadi mbak untuk penerimaan vouchernya mbak untuk kami kirimkan, mbak mau dikirimkan ke akun Gojek mbak atau mau dikirimkan ke rekening mbak. Nggak pernah, ya tetapi pernah daftar kan. Ya, nah oke. Jadi mbak begini, untuk mbak mau dikirimkan ke akun Gojeknya berarti untuk vouchernya mbak ya. Nanti kan bisa mbak download mbak, gitu. Nanti mbak tinggal login dengan tinggal memasukkan nomor handphonenya ini saja mbak. Nanti mbak dapat SMS ya, untuk passwordnya ya. Iya benar. Nah, jadi mbak begini, ini kami kirimkan untuk SMS kode vouchernya. Mbak, nanti mbak tinggal membalas pesannya saja ya. Nah, ini mbak tunggu sebentar, kami kirimkan dahulu. Ini mbak untuk vouchernya ini kan semilai 550 mbak ya. Nah, itu kan 2 juta kan untuk hadiah mbak tadi. Nah, berarti nanti ada 4 SMS mbak ya. Mbak balasnya ya. Nah, itu udah masuk mbak pesannya dari 99.33 mbak. Nah, itu mbak nanti tinggal balas 4 SMS ya. Itu baru satu kami kirimkan ya. Itu vouchernya sudah kami bayar, jadi mbak tinggal membalas saja ya. Mbak balas, coba dibalas pesannya ketika buka. Iya, mbak balas ini. Coba mbak tulis pesan sekarang, tulis pesan. Jadi itu kan, tuh 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 vouchernya itu ada duras waktinya mbak. Nggak mau kan kenapa mbak bilang dari awal itu, untuk vouchernya kaya yang bagi malah mbak. Iya, nanti kan mbak balas dulu pesannya. Nanti setelah dibalas, mbak cek saldo vouchernya mbak. Secara otomatis bertambah 500 berarti mbak itu. Ya, dibalas dulu pesannya, silahkan ya. Itu mbak balas dulu pesannya, langsung bisa kan. Ya, aku silahkan. Mbak balasnya, ketik UA, spasi, kode 6 angkanya ya. Silahkan. Iya, mbak. Nggak apa-apa walaupun sekali saya renangkan, ini kan kami mengundinya mbak berdasarkan nomor yang terpilih mbak. Itu gitu. Iya, bukan mbak. Di sini mbak, walaupun mbak nggak pernah pakai untuk aplikasi Gojeknya, gitu kan ini secara ajak mbak ya. P-kodenya keadaan luarta. Kalau keadaan luarta, mbak mau ganti rugi untuk voucher yang sudah kami bayarkan. Iya, mbak. Untuk kode voucher, untuk voucher yang sudah kami bayar, yang sudah kami kirimkan mbak. Iya, mbak. Nah, mbak tinggal membalas pesannya saja gitu. Jadi begini, mbak. Kalau ini berarti mbak mau ganti voucher untuk 550 untuk vouchernya itu ya? Iya, iya. Vouchernya sudah dibayar, mbak. Kalau mbak minta gimana, mbak katanya tadi mau dikirimkan ke akun vouchernya. Iya, jadi maksud saya begini. Ibu tadi kan dihubungi tuh. Penitul itu melakukan misalkan mengirim SMS kepada ibu, ibu balas atau ibu informasikan kode-kode tersentuh misalkan dari plikisnima.com atau apapun begitu. Itu adalah memang ada indikasi penipuan ya. Tapi kalau selama ibu tidak memberikan kode verifikasi apapun, nomor ibu aman. Tapi kalau misalkan ibu tidak berikan kode verifikasi apapun atau mengikuti petunjuk yang ada di SMS-nya itu ya, untuk ini saya bantu blokirkan nomornya ibu agar nomornya tetap aman. Begitu.